Hai LCers, welcome back to our channel, Kampung Inggris LC in Titu, teaching tutorial program with me, Miss Erofi. Hayo, siapa di sini yang masih suka bingung membedakan antara kapan ya kita harus menggunakan AM dan kapan ya kita harus menggunakan PM? Simpul sih, tapi jangan salah loh, banyak yang masih keliru nih dalam menggunakannya. Nah, buat kalian yang masih suka bingung-bingung, gak usah bingung-bingung lagi ya, langsung aja kita saksikan penjelasannya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar Bahasa Inggris hanya di LC, make everyone speak. Oke, LCers, jadi kata AM dan PM ini berasal dari bahasa Latin teman-teman. AM sendiri ini artinya antimeridium yang berarti kalau dalam bahasa Inggris before noon. Oke, sementara untuk yang PM sendiri ini juga berasal dari bahasa Latin yang berarti post meridium. Kalau dalam bahasa Inggris artinya after noon. Nah, lalu aturan penggunaan AM dan PM ini hanya digunakan untuk menunjukkan jam di negara-negara yang menggunakan angka 1 sampai dengan 12 untuk menyatakan jam. Seperti itu ya, contohnya di British dan Amerika. Seperti itu. Nah, aturannya sendiri untuk AM yang berarti antimeridium. Kalau dalam bahasa Inggris artinya before noon. Ini digunakan pada pukul 12 malam sampai dengan 11.59 siang. Oke, sementara kebalikannya PM ini digunakan dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 11.59 malam. Contohnya nih, kalau sekarang pukul 7 malam. Kita menggunakan AM atau PM? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Kira-kira kalian udah paham apa belum sama penjelasan dari Miss Ervi. Oke, nah kalau kalian juga memiliki pertanyaan lain. Yang masih dibingungkan terkait materi-materi bahasa Inggris. Langsung aja komen di bawah. Nanti kita bahas bersama-sama dan kita buatkan videonya. See you in the next video. Jangan lupa buat share video ini. Like video ini biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi, kalau mau belajar bahasa Inggris hanya di... Kampung Inggris LC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.